Intro Informasi lainnya menaiknya harga gula turut dirasakan distributor di Kalimantan Selatan yang mengharapkan situasi ini bisa segera berakhir dengan desakan repitalisasi pabrik gula guna pemberdayaan produsen dalam negeri. Intro Setidaknya desakan ini disampaikan Ketua Kooperasi Harum Manis Bersatu, Haji Abtahuddin saat ditemui di ruang kerjanya di kawasan Belitung, Banjarmasin belum lama tadi. Ia mengaku resah dengan terus berkurangnya pasokan gula dalam beberapa tahun terakhir. Akibatnya di Januar ini sudah dirasakan dampaknya oleh masyarakat yang harus membeli 1 kg gula hingga 14.000 rupiah di tingkat eceran dari semula hanya 12.500 rupiah. Kalau menurut saya sih, untuk posisi pada saat ini kita tidak perlu impor. Tetapi pemerintah, khususnya pedagangan, bisa memberikan satu solusi yaitu penugasan. Karena ada pergula penugasan. Pabrik kita banyak di sini. Yaitu bisa mengolah gula kristal putih. Selama belum panen sampai bulan 5, itu pasti akan menjadi krisis. Aptahuddin menambahkan bahwa kondisi saat ini sudah memasuki akhir panen. Lantaran telah dilakukan produksi pada bulan Juli lalu dan masih menunggu musim panen berikutnya di pertengahan tahun nanti. Siklus ini dikhawatirkan akan terus berulang dan bisa bertambah parah seiring cuaca yang tidak menentu. Untuk itu, Haji Aptah berharap ada revitalisasi pabrik gula oleh pemerintah pusat agar tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Ahmad Makhpur, Bancara TV Oh iya, like juga video-videonya, komen dan share. Terima kasih.